Pesawat Citilink Rute Banjarmasin, Jakarta mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Dikonfirmasi kepada Stakeholder Relations Manager Bandara Internasional Samsudinor, Kalimantan Selatan, Ahmad Zulfianor mengaku belum mendapat info. Lanjut jawabnya akan berkoordinasi dengan pihak di Semarang perihal tersebut. Sementara itu dilansir dari Tribun Banyumas, pesawat Citilink dengan nomor penerbangan QG483 itu mendarat pada Minggu 15 Mei 2022 pada pukul 12.32 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan General Manager Airnav Semarang Miwan M. Bunai, pendaratan terjadi secara aman. Masih menurut Miwan, pilot Citilink menginformasikan adanya kerusakan pada satu mesin pesawat. Ada sekitar 146 penumpang di dalam pesawat dan semuanya dipastikan aman. Namun pihak VP Corporate Sekretari dan CSR PT Citilink Indonesia, Diyah Suryani Indri Astuti mengatakan, pesawat Citilink QG483 Rute Banjarmasin, Jakarta melakukan divert ke Semarang karena alasan teknis. VP Corporate Sekretari dan CSR PT Citilink Indonesia, Diyah Suryani Indri Astuti, menyebutkan pilot memutuskan untuk melakukan pendaratan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yanni, Semarang untuk keselamatan dan keamanan. Diyah juga mengungkapkan, saat ini penumpang sudah diberangkatkan kembali ke Jakarta dengan pesawat pengganti pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.58 waktu Indonesia Barat. General Manager Airnav Semarang, Miwan M. Bunai mengatakan, pendaratan terjadi secara aman. Kemudian, saat meminta izin mendarat darurat, pilot pesawat Citilink menginformasikan adanya kerusakan pada satu mesin pesawat. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpas. Terima kasih telah menonton!